Assalamualaikum Sampurasun Rahayu Saguk Dumadi Namaste Tisanak dan Nisanak pada akhir episode sebelumnya diceritakan bahwa Dewa Warman bertitah di Salakanagara selama 38 tahun yaitu dari tahun 130 sampai 138 Masehi kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Prabu Digwijaya Kasa Dewa Warman Putra atau Dewa Warman II dari perkawinannya dengan Pohaci Larasati Dewa Warman memiliki beberapa orang anak begitulah yang tercatat dalam naskah Pangeran Wangsakerta namun siapa saja anaknya tidak dijelaskan selain Digwijaya Kasa atau Dewa Warman II yang melanjutkan tahta Salakanagara kemudian saya berhipotesis bahwa salah satu putra Dewa Warman tidak tinggal di Nusantara namun menggantikan posisi Dewa Warman sebagai duta kata dari wangsa Palawa di distrik guntur kancipuram negeri barata India sebagaimana juga kisah pada episode sebelumnya diterangkan bahwa ada mata rantai yang hilang dalam kesejarahan Palawa yaitu tidak adanya data siapa yang meneruskan tahta Palawa setelah Wirakurca Palawa yang berakhir pada tahun 147 Masehi atau setelah 17 tahun dia Warman menjadi Maharaja Salakanagara karena setelah sekitar 145 tahun Salakanagara berdiri atau 128 tahun dari akhir masa kekuasaan Wirakurca Palawa nama penerus Wirakurca mulai tercatat dalam kesejarahan India yaitu Sima Warman yang berkuasa sejak 275 sampai 300 Masehi Oleh karena itu saya berasumsi bahwa putra Dewa Warman adik dari Digwijaya Kasa yang kemungkinan berakhiran nama Warman atau Dewa Warman Putra melanjutkan tahta Palawa setelah mengabdi kepada pamannya atau bisa jadi Wirakurca tidak memiliki anak laki-laki lalu menikahkan putrinya dengan putra Dewa Warman dan kemudian diangkat menjadi raja wangsa Palawa pernikahan antar keluarga pada masa kerajaan memang sangat lumrah guna menjaga alur darah kekuasaan atau mempertahankan alur dinasti Oleh karena itu selanjutnya tahta Palawa dikuasai oleh para raja yang bersufi Warman Namun demikian sekali lagi hal tersebut barulah sebatas asumsi yang perlu dibuktikan dan ditelaah dengan data kesejarahan yang dapat dipertanggungjawabkan Putra Sulung Dewa Warman dan Pohaci Larasati yaitu Prabu Digwijaya Kasa Dewa Warman Putra atau Dewa Warman 2 Bertahta disalahkan negara dari tahun 90 sampai 117 Saka atau 168 sampai 198 Masehi Ia menikahi putri keluarga raja Singhala atau Sri Lanka kuno Dari perkawinannya tersebut ia memiliki seorang putra bernama Singa Sagara Bimayasa Wirya Lagi-lagi catatan naskah hanya sampai pada keterangan ini Tidak menerangkan pula tentang bagaimana gambar kerajaan salahkan negara pada waktu itu Oleh karena itu saya kemudian melakukan penelusuran data ilmiah Dan berdasarkan telusur data nama kerajaan pertama yang berdiri di Singhala atau Sri Lanka kuno Yaitu kerajaan Anuradapura Didirikan oleh Raja Pandu Kabaya pada tahun 377 S.M. Dan runtuh setelah direbut oleh Raja Assela di Raja Rata oleh Elalan Atau Manu Nedi Colan dari negeri Barata Yang berkuasa dari tahun 205 sampai 161 S.M. Sedangkan nama Raja Anuradapura Sri Lanka Yang putrinya dimikahkan dengan Dewa Warman II Adalah Raja Kanita Tisya Yang berkuasa dari tahun 165 sampai 193 Basri Putri Singhala adalah adik dari Culanaga Atau Raja Ujanaga yang bertahta di Anuradapura Dari tahun 193 sampai 195 Basri Bila ditelusuri silsilahnya Kanita Tisya adalah putra Batika Tisya Cucu Mahalaka Naga Leluhur dari Mahalaka Naga adalah Cora Naga Atau Mahanaga dari Wangsa Naga di Barata Dan sebagaimana saya ceritakan sebelumnya Bahwa adanya Wangsa Palawa adalah hasil perkawinan dua wangsa dari Maurya Yaitu Wangsa Naga dan Wangsa Kalabra Dengan demikian Dewa Warman I menikahkan putranya dengan Putri Raja Singhala Berdasarkan pertimbangan berasal dari leluhur yang sama Dewa Warman II berkuasa di Salakanagara selama 30 tahun Yaitu dari tahun 168 sampai 198 Masihi Kemudian tahta Salakanagara dilanjutkan oleh Prabu Singa Sagara Bima Yaksawirya Atau Dewa Warman III Yang bertakta dari tahun 117 sampai 160 Saka Atau 198 sampai 238 Masihi Pada masa pemerintahan Dewa Warman III Keamanan wilayah laut Salakanagara sangat terganggu oleh adanya bajak laut dari negeri Cina Namun dapat dihadapi dan ditumpas oleh pasukan Sarwajala Salakanagara Guna menjaga kedamaian dan kedaulatan wilayah Salakanagara Sang Raja menjalin pamitran atau kerjasama dengan kekaisaran Cina Dan juga Raja-Raja di India Ada pun permaisuri dari Dewa Warman III Berasal dari Jawa Tengah Diduga dari Wangsa Kalinga yang kemungkinan datang ke Jawa Lupa Setelah dinastinya ditaklukan oleh Kaisar Asoka dari dinasti Maurya Pada abad ketiga sebelum Masihi Dari permaisurinya itu Dewa Warman III memiliki beberapa putri Putri sulungnya bernama Tirta Lengkara Menikah dengan Raja Hujung Kulon yang bernama Dharma Satyanagara Cicit dari Prabu Bahadura Harigana Jaya Sakti Adik Dewa Warman I yang menjadi penguasa di Kerajaan Hujung Kulon Pada tahun 238 Masihi Dharma Satyanagara menggantikan tahta mertuanya Dan digelari dengan nama Dewa Warman IV Ia memerintah selama 14 tahun Dari 238 sampai 252 Masihi Hasil pernikahan Dewa Warman IV dan Dewi Tirta Lengkara Memiliki putri sulung bernama Mahisa Suramardini Warman Dewi Mahisa Suramardini menikah dengan pamannya dari Hujung Kulon Yang menjabat sebagai Senapati Sarwajala atau Panglima Angkatan Laut di Kerajaan Salakanagara Yaitu Dharma Satyajaya Pada tahun 174 Saka atau 252 Masihi Dharma Satyanagara dinobatkan menjadi Maharaja Salakanagara Dengan sebutan Dewa Warman V Roda pemerintahan Salakanagara dijalankan berdua dengan istrinya Karena Dharma Satyanagara merangkap sebagai Panglima Sarwajala Pada masa inilah Mahisa Suramardini sering tampil sebagai pemimpin kerajaan Terutama urusan internal kerajaan Salakanagara Namun untuk urusan kebijakan ia tetap mendiskusikannya dengan suaminya terlebih dahulu Sang Permesuri Dewa Warman V cukup piawai dalam urusan menata pemerintahannya Walau tidak sepenuhnya Keamanan wilayah Laut Salakanagara sejak masa Dewa Warman III Seringkali diganggu oleh para perompak dan bajak laut dari negeri luar Hal tersebut dikarenakan semakin maju dan ramainya Kerajaan Salakanagara pada bidang maritim dan perdagangan Dengan sering adanya serangan bajak laut di perairan Selat Sunda Maka arus perdagangan dari dan menuju pelabuhan Teluk Lada sangat terganggu Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap roda perekonomian Dan secara politis merusak reputasi Salakanagara Sebagai kerajaan yang aman dan nyaman dalam aktivitas usaha Selain itu, kejolak perebutan kekuasaan oleh beberapa dinasti di Barata Terutama dinasti Palawa terhadap dinasti Satawahana Sangat berpengaruh terhadap keamanan di Salakanagara Yang sudah diketahui oleh pihak lawan Sebagai kerajaan suksesor atas Palawa Dan Salan Kayana yang berada di Nusantara Dengan dibuat sibuknya Salakanagara menjaga keamanan wilayahnya Tentu memperkecil kesempatan Salakanagara Menyokong suksesi dan hegemoni Palawa di Barata Pada tahun 275 Masehi Keluarga besar penguasa Salakanagara Yaitu Palawa di negeri Barata atau India Resmi menjadi kemaharajaan atau dinasti Dan mengalahkan dominasi Satawahana Kaisar pertama dari dinasti Palawa adalah Sima Warman Sementara itu situasi keamanan di Nusantara Khususnya wilayah perairan Salakanagara terus memanas Dan setahun kemudian Pada tahun 276 Masehi Dharma Satyajaya gugur Dalam sebuah pertempuran melawan bajak laut Di wilayah maritim Salakanagara Atas jasanya menjaga keamanan laut Dan integritas kerajaan Salakanagara Ia digelari Sang Mokteng Samudera Atau yang gugur di lautan Sejak itu Mahisa Suramardini melanjutkan pemerintahan seorang diri Dan dibawah kepemimpinannya Secara berangsur-angsur keamanan dan perekonomian di Salakanagara kembali pulih Sang Maharani menambah dan memperkuat armada pasukan angkatan lautnya Dan ditempatkan di beberapa wilayah strategis Sebagai gerbang lautan seperti Nusa Mandala atau Pulau Penaitan Nusa Apoy, Kepulauan Krakatau Dan pesisir sewarna bumi selatan Selain itu Sang Maharani lebih intens menjaga kerjasama keamanan Dengan beberapa negara sahabat yang berniaga di wilayah Salakanagara Terutama armada perang dan dinasti Palawa yang semakin kuat dan berkuasa di Tanah Barata Dari perkawinannya dengan Dewa Warman V Sang Maharani dianugerahi seorang putra mahkota Bernama Ganayana Dewa Lingga Bumi Kemudian putra mahkota dinikahkan dengan salah satu putri Sima Warman Kaisar dinasti Palawa Hal ini adalah sebuah strategi Sang Maharani untuk semakin memperkuat integritas Salakanagara Sebagai kemaharajaan yang besar di bumi Nusantara Mahisa Suramardini Menjadi Maharani pertama Atau pemimpin wanita pertama di Salakanagara selama 13 tahun Yaitu dari tahun 198 sampai 211 Saka Atau 276 sampai 289 Masehi Isanak dan Isanak yang mudiman Demikianlah kiranya sejarah perjalanan Kerajaan Salakanagara Pada episode kedua ini Berdasarkan naskah dan pustaka lain Yang dapat dilihat pada layar akhir video ini Apabila memiliki pertanyaan, saran, kritik, dan masukan Atau ingin melengkapi kisah dalam tayangan ini Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bagi yang belum Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini